Pengecara Sunan Kalijaga melaporkan Ketua Umum Partai Politik ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya itu diduga terkait penganehaan terhadap seorang wanita. Dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya Ed Sunan Kalijaga pada Kamis 3 Oktober 2024, Sunan mengunggah story seperti berada di ruang perawatan sebuah rumah sakit. Di sampingnya terdapat kasur dan gorden rumah sakit dengan seorang perempuan yang bagian wajahnya ditutupi stiker oleh Sunan. Sayangnya Sunan belum membocorkan siapa nama Ketua Umum Partai Politik tersebut, termasuk inisial terduka pelaku. Sunan pun hanya bisa memastikan kondisi korban yang dianiaya tersebut kini dalam kondisi baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.